assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semuanya pemirsa tembelang TV dimanapun panjenengan berada tulur-tulur kukwabe ye kabare bes muka-muka tansa binaringan rahayu wilujeng seger kewarasan dan mudah-mudahan tetap iman amin ya robbal alamin tulur Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali di video saya es dalam keadaan longgar ini tulur daripada tidak ada kegiatan kepingin silaturohim arutulur-tulur kukwabe lewat video saya di channel saya tembelan TV tulur eh terkait dengan kegiatan kita sehari-hari mungkin ada yang bekerja pada saat ini ada yang nyatai bersinaturohim kumpul keluarga kumpul eh teman-teman yes muka-muka kuabe nantiasa diberikan kebaikan-kebaikan tulur-tulurku yang saat ini lagi apa ya bekerja untuk menggapai cita-cita wis muka-muka diparingi sukses lancar dulur amin ya robbal alamin suraku ini saya mau bercerita ketika saya suatu saat kapan itu saya pernah eh yang pada akhirnya bersilaturohim kepada seseorang kepada seseorang karena setiap hari saya akan di jalan yang kesana-sana dalam rangka ya ada yang bersilaturohim ada yang eh dalam rangka proses nyambut gailah mergaweh mereman istilah ewang jowen dan ketika saya bersilaturohim kepada teman pada seseorang itu disitu akhirnya apa ya kumpul-kumpul kemudian ngomong-ngomong diantara temannya lain dan tiba-tiba ini salah satu teman ini ngomong kepada teman yang lain ngomong kepada teman yang lain bahwasannya eh dia itu merasa Bagaimana ya merasa ada satu hal yang menjadi pikiran yang senantiasa difikirkan oleh orang itu orang itu teman itu ngomong kepada teman yang lain termasuk ke saya bahwasannya sudah beberapa lama ini saudaranya tidak kunjung ke rumahnya atau tidak datang ke rumahnya nah ketika dia menyampaikan itu dia itu merasa kesel gitu loh kesel kenapa kok eh tidak kunjung ke rumahnya seseorang yang biasanya itu ke rumahnya merasa kesel dan merasa apa ya mengkritisi lapo kok gak tahu nangomaku merasa kecewa merasa kecewa yang pada akhirnya dijawab oleh teman saya yang satu tuh kenapa Semen kok kesel dan kecewa ketika seseorang yang sesam yang kamu sampaikan ini tidak kunjung ke rumahmu lagi kenapa-kenapa Semen kesel kenapa kecewa layo laung saya nggak tahu nangomaku layo kenapa Semen itu kecewa otomatis orang yang biasanya bersilaturahim ke rumahmu dan berkunjung berkunjung ke rumahmu sekarang tidak berkunjung ke rumahmu ini kan ada sebabnya sebabnya bisa jadi orang itu sekarang dalam keadaan repot itu yang pertama yang kedua bisa jadi dalam keadaan mungkin sekarang itu ada masalah atau repot mungkin dalam keadaan tidak sehat sehingga tidak berkunjung ke rumahmu dan yang berikutnya yang jelas orang ini tidak berkunjung ke rumahmu karena mungkin apa ya kamu dianggap sebagai keluar rumah yang tidak baik contoh begini yang teman saya tadi menjawab Nah saya tidak diam saja ngurungokno contoh begini ketika ada suatu panitia ada suatu panitia kemudian mengadakan ingin mengadakan satu turnamen lah turnamen sepak bola kemudian diinformasikan kepada tim-tim semuanya bahwasannya ini ada turnamen sepak bola siapa yang mau ikut silahkan silahkan siapa yang mau datang ikut silahkan dan ternyata tidak ada yang mau ikut turnamen nah alasan dari tim-tim yang lain ini kenapa enggak enggak mau ikut turnamen karena ketika menjadi panitia tuan rumah ini tidak bisa menyambut baik daripada eh para peserta sehingga yang pada akhirnya ketika mengadakan turnamen lagi orang enggak 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 melok nah itu jawaban teman saya tadi sambil guyon sambil tertawa begitu juga ketika seseorang itu menjadi tuan rumah ada tamu maka sembuhlah kamu itu dengan baik sehingga suatu saat kalau ingin ke rumahmu itu tidak berat hati ketika kamu menjadi tuan rumah maka jadilah tuan rumah yang baik sehingga orang yang mau datang ke rumahmu ini tidak males yang menyebabkan eh apa ya ingin berkunjung ke rumahmu lagi jadi kamu tidak tidak boleh kebakaran jenggot kamu harus berintrointropeksi lah apa kesalahan saya sehingga orang yang sering ke rumahmu sekarang tidak mau ke rumahmu ini pasti ada ada sesuatu hal yang menyebabkan satu sebabnya karena repot banyak kegiatan sehingga jarang ke rumahmu yang kedua mungkin dalam keadaan sakit kan juga bisa kamu pertanyakan kasih ditanya kabar ini kok gak tahu nangoma nah yang ketiga karena mungkin kamu dalam menyambut tamumu itu tidak bisa welcome tidak bisa baik sehingga tamu-tamumu atau orang yang berkunjung ke rumahmu ya cukup beberapa kali saja atau saat satu kali alias alias gak kerasan lah ke rumah maka dari itu kabar itu kudu intropeksi jangan kok kebakaran jenggot kebakaran jenggot terus istilahnya bingung gak diparani kok bingung artinya kebakaran jenggot nah ndaknya itu berintropeksi itu katanya teman yang satu memberikan jawaban kepada teman yang agak-agak bingung atau kesel karena tidak dikunjungi oleh seseorang makanya dari cerita itu kejadian itu saya ambil hikmahnya oh berarti kita itu sebenarnya harus senantiasa intropeksi tidak senantiasa harus menyalakan orang lain diri kita yang selalu bener tidak karena manusia itu adalah tempatnya salah tempatnya lupa tempatnya diusaha nah makanya ini harus apa ya saya ambil pelajaran bahwasannya ojo nyala nongong disik sebelum intropeksi dan dipelajari jadi kalau saudaraku semuanya eh suatu ketika ada orang yang sering bertamu atau kunjung ke rumah panjenengan terus kemudian tiba-tiba tidak berkunjung ke rumah teman jenengan tak usah bingung-bingung tak usah nyala nongsi nggak teko jadi intropeksi lah penyebab opo gak didayoi kok kebakaran jenggot ini tidak masuk akal dari dari apa yang peristiwa yang terjadi itu saya panggung saya ambil hikmahnya Oh begitulah Oke saudaraku itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan semoga-moga manfaat dulur khususnya kandung aku di WLAN umumnya bagi semua dulur-dulur kukwabeh pemirsa tembelan TV Oke terima kasih Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel tembelan TV saya akhiri Allah burung wafi kilau kami torik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh